Rasanya memang tak salah jika ada orang yang mempertanyakan kondisi Prabowo dengan usia sudah berancak melewati 70 tahun, bahkan untuk usia saat ini dengan jabatan Menhan dan Ketua Umum Partai Gerindra. Karena Prabowo bukan dari PDI Perjuangan, Prabowo bukan Jokowi sehingga tidak bisa melakukan bersuka saudara-saudara segera. Jadi itu disampaikan kepada Pak Ya, bersuka ini merupakan karakter dari PDI Perjuangan yang membawa sebab kita adalah martai rakyat. 24 ini, kelemahan Prabowo itu semakin kompleks, semakin sempurna kelemahannya. Karena sudah debat, dialog, dia nggak bisa, nggak mampu untuk berdebat atau berdialog. Sementara untuk berkampanye datang menyapa masyarakat itu bukan gaya dia. Dia itu gaya orang-orang elit yang kalau ketemu rakyat itu ya nggak kuat lama-lama. Ya, apalagi sekarang sudah termakan usia gitu ya. Jadi, ya datang kampanye dikit itu istirahatnya satu bulan. Coba aja bandingkan gitu ya. Bandingkan dengan kegiatan ganjar atau anis misalkan gitu. Itu kan kampanye di mana-mana. Mereka terus bertemu dengan rakyat. Ya, meskipun lebih banyak ganjar sih. Ganjar itu enerjik sekali gitu ya. Jadi, energi Pak Ganjar itu luar biasa ketika dia bertemu dengan masyarakat. Sementara lawannya Prabowo ini sudah masuk ke dalam kategori usia lansia gitu. Yang memang tidak boleh terlalu banyak beraktifitas. Nah, dengan kelemahan-kelemahan ini, mau ketemu dengan masyarakat dia nggak bisa gitu. Karena memang gayanya-gayanya elit. Terus kemudian sekarang dia ditambah sudah memasuki usia lansia gitu kan. Nah, terus apa yang mau diandalkan untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024? Dia nggak ada. Dia tinggal mengandalkan logistik yang gila-gilaan. Dengan pengerahan, bagi-bagi susu, bagi-bagi makanan. Itu yang bisa dialami. Dan khusus untuk Pak Prabowo Subianto. Pak, sudahlah. Berikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk bertarung dan membawa conkat estafet negeri ini. Bapak sudah usianya 71 tahun, Pak. Usia 10 yang lebih dibutuhkan pandangan dan nasihat-nasihat bijaknya. Bukan lagi sebagai seorang eksekutor handal yang harus punya nafas panjang dan tenaga kuat untuk menjadi nahkoda kapal besar yang bernama Indonesia. Coba, bagaimana kalau di tengah perjalanan kapal ini, Bapak ada apa-apa? Sakit keras misalnya? Bisa goyang kapal ini karena nahkoda nggak mampu lagi memegang kemudi kapal. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Chaniago di channel TV Journal. Tamparan telak buat kubu 02, Sekjen PDIP sebut Prabowo tak bisa belusukan seperti Ganjar Mafut? Sudah tua, geraknya terbatas. Kalau ambruk, nggak bahaya, tak? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai bahwa calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 yang diusung partainya Ganjar Pranowo dan Mafut MD lebih lincah dan memiliki kemampuan untuk menyapa rakyat di bawah. Menurut Hasto, Ganjar dan Mafut lebih memiliki kemampuan untuk melakukan akselerasi untuk turun ke bawah bertemu dengan masyarakat. Dan menurut dia, kemampuan itu yang tidak dimiliki calon presiden dari nomor urut 02 Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk berpasangan dengan putra sulung presiden Jokowi, Gibran Raka Bumingraka. Pernyataan itu disampaikan Hasto jelang rapat mingguan tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mafut di sana. Hasto menyebut rapat membahas konsolidasi lanjutan pemenangan Ganjar dan Mafut. Dalam sepekan terakhir masa kampanye, Hasto menyebut kampanye bukan hanya dilakukan oleh Ganjar dan Mafut di beberapa daerah, namun juga oleh istri dan anak Ganjar, Siti Atiko dan Alam Ganjar. Hasto mengungkap tidak banyak perubahan strategi yang akan dilakukan TPN Ganjar Mafut. Dia meyakini kedua sosok itu sejak dicalonkan merupakan representasi masyarakat. Paslon Prabowo Gibran terkesan dipaksa ikut Pilpres, Prabowo sudah tua, dan sebenarnya dia bisa bermain di belakang panggung saja. Tapi ia pun dipaksa ikut lagi Pilpres yang sangat menguras tenaga, karena ikut Pilpres berarti akan banyak bergerak ke berbagai daerah. Apalagi kita ingat kalau Prabowo pernah terganggu kesehatannya secara serius. Rasanya memang tak salah jika ada orang yang mempertanyakan kondisi Prabowo dengan usia yang sudah beranjak melewati 70 tahun, bahkan untuk usia saat ini dengan jabatan Menhan dan Ketua Umum Partai Gerindra. Selain itu, Prabowo juga diketahui memiliki masalah dengan ego dan temperamen yang mudah terpancing emosi yang sangat membahayakan negeri ini, karena orang mudah baperan dan emosional akan bereaksi setiap kali ada hal yang mengusik hati dan berasaannya. Maukah kalian punya pemimpin negara yang sedikit-sedikit emosian dan bereaksi setiap kali tidak nyaman? Model pemimpin begini bisa gampang kena prank, gak bahaya tak? Belum lagi soal kemampuan berpikir, menelaah, menekan kemarahan, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu apapun. Apakah kalian yakin Prabowo masih punya cukup kapasitas dalam usia seperti ini? Meskipun Gibran yang masih muda bisa lebih cekatan, namun pengalamannya sebagai pemimpin masih perlu dipoles. Jadi besar kemungkinan memang akan ikut campur atau cawe-cawe si penguasa itu. Gibran yang dipaksa dan didongkrak karena ambisi sang orang tua, itu pun sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dan tajam. Maka tak heran jika banyak undangan tidak diadiri Gibran. Dari sini kita bisa melihat bahwa menjadi politisi tak perlu pintar menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan. Lihatlah Gibran bagaimana dia menjadi politisi dengan gayanya yang katanya santai dan santuy. Menjadi politisi memang butuh kelicikan ataupun cerdik, semua serangan bisa dijogetin ataupun santuy. Masa bodoh dengan segala macam serangan, yang penting nanti bisa berkuasa dan setelah berkuasa, barulah bisa balas dendam. Prabowo mungkin sudah tahu bahwa dirinya akan kalah lagi, namun hadirnya Gibran, Wowo semakin semangat karena data pemilih Gen Z saat ini jumlahnya lebih dari 50%. Jadi memang benar, Prabowo memang tidak memiliki kemampuan akselerasi untuk turun ke bawah bertemu masyarakat. Kalau baru sekitar 1-2 tahun memimpin terus K.O. atau negeri ini jadi autopilot dan gawat, yakinkah kalian kalau Prabowo masih kuat keliling Indonesia barang setahun saja kayak Jokowi? Bagaimana teman-teman dari generasi muda, masa kalian nggak pertimbangkan faktor usia Prabowo? Kok masih nikat masih memilih beliau? Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Gibran yang mempresentasikan anak muda juga harus menunjukkan bagaimana kualitasnya sebagai calon wakil presiden. Bukan hanya bisa mengkritik, tapi tak berani berdebat dan berdialog. Ketua amal-amal saya menjabat di Solo itu, kita berhubungkan ke beberapa SMK. Sebenarnya SMK itu bukan rana-rana monipotasi, tapi rana-rana kita berhubung. Tapi karena keadaannya kurang baik, kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium. Jadi itu isinya perusahaan-perusahaan besar, di sebelumnya mungkin komputernya masih jatuh, atau alat-alatnya itu masih sangat berpengaruh, tidak teraktif. Ini kita aktif sebut. Dula saja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern. Dan saya senang karena beliau memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus sekali buat saya, kelihatan kalau beliau pun siap debat gitu ya. Ganjar Pranowo yang menantang debat secara terbuka kepada Gibran. Gara-gara menyentil masalah SMK Jawa Tengah. Kepada Pak Ganjar, menganggap bahwa Gibran ini sudah siap untuk debat. Mungkin bisa dipikir ulang, Pak. Karena memang dia sama sekali belum siap. Dia hanya bisa nyengir, bisa mengkritisi, tanpa bisa memberi solusi. Tapi kalau bagi saya, sebetulnya jawaban dari Pak Ganjar ini di video tadi, itu sebetulnya adalah sebuah tantangan untuk Gibran. Secara langsung, dia mengatakan bahwa, ayo, tunjukkan ide kamu, gagasan kamu, apa yang mau kamu tawarkan, sampaikan nanti di depan. Di depan capres-capres tanggal 12 Desember mendatang. Itu tantangan terbuka untuk Gibran. Nah, sekarang pertanyaannya. Mampukah Gibran? Siapkah Gibran untuk menjawab tantangan itu? Minimal menjawab tantangan dari Pak Ganjar ini tentang fasilitas SMK yang jadul itu tadi. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Janiago di channel TV Jurnal. Di sentil Gibran soal komputer SMK, auto ditantang debat Ganjar berani gak nih? Jangan ngumpet doang. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menanggapi sentilan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, soal fasilitas SMK di Surakarta yang dianggap belum modern. Sentilan itu disampaikan Gibran dalam sebuah dialog di pondok pesantren, Asid Dikiyah, Tangerang, minggu lalu karena pertanyaan seorang santriwati. Ganjar berterima kasih atas kritik Gibran dan menilainya sebagai indikasi bahwa Gibran siap debat Pilpres 2024. Ganjar merasa senang jika Gibran memberikan catatan, hal ini sangat bagus sekali. Menurut Ganjar, hal ini kelihatan dan sebagai bukti kalau Gibran pun sudah siap berdebat. Dengan nada sindiran, kata Ganjar agak fitnah yang mengatakan Gibran tidak siap debat. Ganjar menyebut Gibran siap dan punya catatan. Terima kasih telah menonton!